selamat datang dan jangan lupa saya minum kopi pastikan untuk tidak melewatkan video ini halo lor dulur semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar amin di video kali ini kita akan ngejelasin bagaimana caranya transfer paper dari awal sampai akhir jadi ini nggak perlu tinta serbuk atau pigment atau laser atau apalah itu kita cuman pakai kertas foto dan print tinta biasa seperti apa videonya simak terus untuk yang cuman pengen tahu hasilnya ini hasilnya seperti ini ya yang pengen pertanyaan terjawab simak terus videonya sampai habis jangan di segip nah oke lor jadi hasil voting kemarin yang paling banyak itu di helm Yamaha ini jadikan ke area besok kita posting videonya kalau sudah dalam proses pengerjaan lalu untuk yang tanya harganya itu kok lumayan harganya lumayan ya ini kita ke motif ini besok pakai helm itu Yamaha dengan ongkosnya 800 ribu kalau helm helmnya itu di harga online ini nggak tahu ori apa enggak 13 juta 933 ribu ya jadi kalau harganya segitu itu masih wajar karena cuman modal baratnya helm minta repaint 800 udah bisa pakai yang seperti ini motifnya itu wajar berarti ya lor ya oke lor oke yang pertama kertas dimana saya mendapatkan yang kertas nih saya belinya di toko cetak foto seperti ini ya kita beli kertasnya di tempat semacam ini Hai laluun kertas foto Hai kompetisi ngano apa DNP fotopolio eh simpoto polio dnp itu sih kue yang siji nah oke ini di depan saya sudah ada yang bisa untuk transfer paper ada blueprint foto paper ada kertas Fuji dan ada spekta DNP fotopolio kita pakai yang ini ini speknya untuk lebih detailnya nanti saya tulis di deskripsi more info oke sekarang kita lanjut ke tahap kedua yaitu ngeprint ngeprintnya dimana nih ngeprintnya di tempat fotokopi ngeprint pak tinggal bilang aja ngeprint gitu ya gambar bebas mau download di Google di Instagram juga boleh nih kita pakai print tinta cuman pastikan printnya yang dipakai atau tintanya itu pakai yang absen oria atau yang bagus biar tahan oke lor nih gambar udah jadi oke lor nih gambarnya udah beres udah banyak nih ada sekitar 18 atau 16 gambar nih saya juga lupa cuman temanya kita pakai one piece wanukuni untuk kertas fotonya itu tadi mintanya pokoknya yang bisa di print untuk yang lebih jelasnya itu saya pernah posting videonya yang saya tes beberapa kertas foto bisa dicek linknya saya lah apa letakkan di deskripsi Oke lor setelah seperti ini sekarang kita aplikasikan atau kita cabut gambarnya dan kita letakkan di helm Oke sekarang kita belah kertasnya mau dibelah bebas enggak juga enggak apa-apa saya dibelah disini biar mudah ya kalau ada lekukan itu kertasnya bisa ngikut ke lekukannya nah belah seperti ini biar agak tipis jadi tidak terlalu tebal motongnya pun juga enak Oke lor untuk pemotongan gambar bebas mau pakai gergaji mau pakai pisau mau pakai gunting pakai cutter senyamannya saja pokoknya terserah teman-teman semua yang penting dipotong seperti ini dipotong gambarnya aja dipilih gambarnya yang mana yang mau ditempel cuman disini ini akan saya tempelkan semuanya Oke lor bagus nggak kira-kira ditempel semua nah dipotong seperti ini ya ini saya potongnya seperti ini saya ambil gambarnya doang karena backgroundnya nanti saya akan isi sendiri Oke lor setelah seperti ini potong semuanya ini untuk media ini kita poxy dulu untuk yang sudah di cat nggak papa bisa juga di amplas saja pakai amplas ukuran 800-100 ribu ini punya saya karena dari nol kita poxy lalu kita menggunakan dasar warna putih cat secara merata dan diamkan jangan sampai benar-benar kering Oke lor sekarang lanjut ke proses selanjutnya setelah gambar dipotong semua kita lapisi pakai warna putih tipis saja untuk syarat saja ini tipis saja seperti ini lalu diamkan kering kalau sudah semuanya lalu ambil satu kalau sudah kering itu lalu kita ambil satu lalu kita semprot basah cuman jangan tebel tebel ya biar nggak timbul nanti gambarnya kalau sudah semprot basah seperti ini lanjut langsung ditempelkan ke media tempel ditekan-tekan secara perlahan biar catnya rata untuk memudahkan bisa pakai KTP ATM SIM dan lain-lain yang rata untuk gosok-gosoknya lalu ditahan pakai laban seperti ini biar nggak terangkat oke tempel semuanya gambarnya jadi tadi udah kering itu disemprot basah langsung ditempel semprot basah tempel semprot basah tempel gitu seterusnya untuk yang dilekukan ikutin saja lekukannya seperti ini ini kita gosok pakai SIM ya ini SIM ya ya ini SIM di gosok seperti ini ngikutin lekukannya setelah kira-kira kering lepas labannya semua kalau ini saya diamkan selama satu hari penuh jadi biar catnya itu benar-benar kering ya lor ya setelah satu hari baru saya bikin background-nya untuk yang sudah ada background cuman ditempel saja juga bisa nggak papa cuman disini kita nempel gambar dulu lalu kita akan membuat background-nya oke lor sekarang lanjut ke background nah keuntungan pakai kertas foto ini disamping mudah mendapatkan kertasnya print-nya juga nggak perlu yang aneh-aneh terus menghias background-nya juga enak ya kita bisa berkreasi apa saja di sekitaran gambar situ tanpa takut gambarnya kenapa-napa karena itu kertasnya kena cat juga nggak papa oke background-nya kita akan bikin sakura karena One Piece sedang ada di Wano jadi nanti disitu ada Kaidu ada Naga ada Utama dan ada banyak pokoknya saya sampai lupa biasa saja sesuai selera seperti ini atau seperti itu ini kita menggunakan bunga sakura dan warna Florence untuk awan kita menggunakan kertas dibotong seperti itu nah oke lor background-nya kurang lebih seperti ini lalu kita akan cabut kertasnya pakai air siram kertasnya itu pakai air lalu digosok perlahan biar kertasnya itu hilang pokoknya digosok terus sampai nanti terlihat transparan gambarnya nah oke setelah bersih seperti ini lalu kita congkel di ujungnya pakai kuku pelan-pelan congkel seperti ini lalu tarik di elus-elus nah itu udah kena karetnya lalu kita lepaskan baru akan terlihat gambarnya detail ya kalau gambarnya ngedof gak apa-apa disiram air nanti akan pulih warnanya oke lakukan seperti itu untuk semua gambarnya ini berhubung saya banyak gambarnya nih mungkin sekitar 18 atau ya 18 gambar nih saya sampai jarinya bengkok semutan keram gak ada yang mijitin nah oke lor ini sampai gambar yang segede jempol juga bisa ya oke ini gambarnya udah beres semua lalu kita keringkan atau dilap pakai kanibu atau pakai apapun itu kalau sudah kering kita akan pernis atau clear clear clearnya perlahan-lahan dikabut-kabut dulu sampai merata jangan langsung tebel perlahan saja lalu setelah kering kita amplas lagi pakai amplas ukuran 1000 dengan air dan sabun biar halus ya sebenarnya ini sudah halus sih cuman gak apa-apa biar makin halus makin jos gandos kotos-kotos setelah di amplas lalu dilap kita pernis lagi ini disini sebenarnya saya sampai 3 lapis mernisnya jadi biar glowing pernis merata pelan-pelan saja mernisnya itu gak usah buru-buru kalau punya saya kok bisa cepat karena iya karena punya saya di apa itu di cepetin videonya ya sama di skip-skip jadi biar durasinya itu dapat oke lor bernis secara merata setelah merata diamkan mengering lalu pasang dan kita lihat hasilnya ya ini udah kering hasilnya seperti ini mantep kan ada okiku yang notabene transgender ada burukuk ada ada apa nih Franky Nami dan banyak pokoknya nih ada Sanji ada Luffy ada Yuru terus ada siapa itu namanya lupa saya itu ada Robin itu siapa sih yang pakai pedang lupa saya namanya terus ada usop ini ada carot itu ketetesan cat tadi dipas di jidatnya ini ada utama depan kita ada siapa ini lupa lagi Momonosuke ya nah ini seperti ini jadinya lor gimana menurut dulur-dulur semua keren gak keren yang penting berkarya oke guys pokoknya seperti ini yang bisa saya sampaikan di video ini membuat dekal sendiri dengan pakai kertas foto dan print tinta biasa oke lor terima kasih sudah menonton jangan lupa makan ngopi dan terus berkarya jangan lupa juga di subscribe biar makin gacor dan semangat bikin konten ya lor ya jangan lupa ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih